Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi di channel aku di channel ini kalian bisa menemukan tutorial unboxing maupun tips-tips yang berumur dengan motor bagi kalian yang baru hampir channel ini jangan lupa untuk like comment dan subscribe terima kasih selamat menonton PEMBICARA 1 Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi di channel aku ya teman-teman jadi seperti biasa ya di video kali ini pasti bakalan membahas seputar Motor Vision R sebelum itu aku aku mau mengucapin minalai dilupa izin mohon maaf lahiran batin karena aku Hai ngepok pada hari ini itu hari terakhir kita menjalankan ibadah suci bulan ramadhan temen jadi apabila aku mempunyai salah secara perkataan maupun sikap aku mohon maaf jadi hari ini pengen reading aja teman-teman karena jenuh Hai nunggah gabut lagi gabut juga karena akhir ini juga hari libur mau mendekati Hai Idol Fitri jadi sekarang aku lagi di posisi di jalan Soekarno-Hatta di kota Payembang enak banget cuaca hari ini adem dingin Hai mungkin karena mau melekati di YouTube Fitri temen jadi jadi cuaca enak banget jadi untuk teman-teman yang lagi mudik ataupun enggak bisa mudik tetap sabar semoga kita masih di pertemukan dengan orang-orang yang tercinta orang-orang yang kita sayang Hai jadi di video kali ini aku pengen ngebahas tentang Hai dampak penggunaan peninggisok tambahan jadi bagi teman-teman yang belum tahu dari pengguna penggunaan peninggisok tambahan atau teman-teman yang pengen teman-teman atau yang lagi ingin menambahkan peninggisok tambahan mungkin teman-teman bisa nonton video ini Hai jadi berapa bulan Hai sebelumnya itu aku Hai jadi beberapa bulan sebelumnya itu aku tuh sempet menggunakan peninggisok tambahan teman-teman depan itu sekitar 12 cm atau 10 cm teman-teman dan di belakang juga menggunakan kontrok 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 tambahan kontrok variasi itu Hai lumayan agak tinggi jadi yang pertama sekali yang teman-teman bakalan bertampak teman-teman yaitu di standard teman-teman otomatis kalau misalnya posisi sok kita sudah tinggi otomatis mota kita itu udah agak lebih tinggi teman-teman nah itu berdampak kepada standarnya nah teman-teman harus mengganti standarnya agak lebih tinggi jadi sempet kemarin itu aku sempet aku enggak mengganti standar tapi menambah menambah kayak tinggi tinggi si standar itu kayak penambah penambah besi tambahan jadi besi tambahnya itu di last berapa cm supaya motornya itu kelihatan lebih tinggi nah kalau menurutku teman-teman misalnya teman-teman udah mengganti di banding esok tambahan teman-teman lebih baik mengganti apa ya mengganti standarnya teman-teman standar bawaannya karena kalau teman-teman seperti kayak aku menggunakan last tambahan di besi standarnya itu menurutku kurang bagus ya teman-teman jadi kayak kurang presisi aja kalau misalnya pas lagi di standarin motornya itu yang pertama teman-teman jadi standar tengah sama standar samping itu harus diganti karena emang enggak 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 bisa digunain kalau udah ditinggin motornya yang kedua bagian-bagian di depan sini teman-teman seperti seperti tali rem ataupun tali topeng itu teman-teman harus ganti harus ganti karena emang kalau misalnya udah ditinggin otomatis kan ada beberapa dampak yang harus yang harus diganti nah itu selain standar tadi yaitu tali rem dan juga tali gasnya teman-teman karena emang ngampai apalagi teman-teman menggunakan seperti aku ini seperti aku ini menggunakan teman-teman setang tiga setang tiga tambahan jadi otomatis aku mengganti tali rem ya teman-teman ya kayak stoknya itu enggak main keras banget jadi kalau teman-teman riding sendiri itu terasa banget kerasnya jadi kayak stoknya tuh kayak enggak genjet gitu pokoknya pokoknya gimana ya pokoknya enggak genjet gitu kayak keras kayak keras enggak nyaman gitu nah tapi kalau bisa teman-teman menggunakannya berdua ada 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 yang dibonceng itu lumayan enggak kerasa nah aku sendiri teman-teman untuk sok sok kontrok belakangnya kugenti lagi menggunakan kontrok standarnya karena emang teman-teman aku ngerasa kurang nyaman aja kalau misalnya menggunakan kontrok variasi terlebih lagi karena kurang nyamannya dalam berkendara teman-teman jadi kalau misalnya ada lobang tuh ada lobang lumayan agak dalam itu kayak enggak main soknya nah itu kurang nyaman aja kalau menurutku sebagai pengendara apalagi aku sendiri kalau mengendarakan lebih 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 kebanyakan sendiri sedih nggak ya biasa lah jadi lebih seringnya riding sendiri jadi kalau untuk menggunakan kontrok variasi itu menurutku kurang nyaman terus kalau misalnya teman-teman menggunakan sok tambahan depan nah itu yang kurasain dibagian sok sil sebelah kiri tuh sering banget bocor aku nggak tahu atau itu dampak dari dampak dari penggunaan sok tambahan atau emang udah dimakan umur ya teman-teman tapi kalau kurasa itu kayaknya dampak dari penggunaan sok peningin tambahan depan karena emang aku sempet itu ganti tiga sempet ganti baru terus enggak berapa bulan tuh sekitar tiga bulan itu udah mulai agak ngori bocor-bocor terus juga kalau teman-teman perhatikan biasanya kalau misalnya mengganti eh mengganti sok eh pernah mengganti sok lagi mengganti eh menambahkan peningin tambahan biasanya bagian-bagian yang apa ya penutup di bagian sok depan tuh biasanya suka apa ya suka ngeluarin dan cair cairan apa ya cairan sok ya karena emang kalau pas dia di sok di reme dadak biasanya ada keluar bagian-bagian oli-oli nya gitu teman-teman nah itu sedangkan kalau misalnya dampak positif dari penggunaan eh peningin tambahan ini teman-teman karena menurutku sendiri posisi riding itu lebih nyaman aja lebih apa ya lebih safety lebih nyaman dalam penggunaan kalau teman-teman perhatikan aku menggunakan itu lebih safety aja lebih enak jadi pandangan pandangan kedepan itu lebih nyaman apalagi kalau misalnya teman-teman lagi touring itu touring jarak jauh tuh jadi kalau misalnya menggunakan menggunakan peningin tambahan depan tuh aku rasa agak lebihnya lebih nyaman aku mohon maaf kemarin enggak sempat ngasih tutorial cara mengganti cara memasang peningin tambahan depan ataupun mengganti kontrol belakang aku mohon maaf mungkin ah di lain waktu mungkin aku bisa ngasih tutorial itu cara memasangnya apabila teman-teman yang pengen eh memasang apa ya memasang peningin tambahan jadi wabillahi 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 wabarakatuh salam sampai jumpa selamat menikmati 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 selamat menikmati